Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang konfigurasi mikrotik untuk priority game online nya sebelum itu disini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu untuk konfigurasi saya ya ini untuk ping yang keluar disini ping saya itu stabil di 29-50 walaupun kadang sampai ke 100 dan ini adalah queue yang aktif disini saya menggunakan mikrotik untuk keperluan hotspot saya dan bisa dicek pada micmon untuk saat ini ada 11 yang sudah aktif bersamaan ya aktif secara bersamaan ada 11 dan ini untuk hasil pingnya bisa dilihat ya ini untuk saya ngeping ke cloudfire dan ini adalah ping ke google dan alhamdulillah untuk semuanya stabil tidak ada masalah walaupun untuk total bandwidth disini saya adalah cuma 35 MB disini saya mengaturnya untuk 2 MB per user dan sekarang ada 11 user jadi ya bisa diakumulasikan saja untuk total semuanya nah untuk konfigurasinya hanya ada pada firewall kemudian mangle nah di firewall mangle ini saya hanya memprioritaskan untuk protokol ICMP nya jadi saya tidak memprioritaskan untuk UDP dan browsing begitu ini untuk itu nya ya lengkapnya ini nah disini saya cuma menggunakan 3 ini browsing UDP dan ping ini bisa kita buang saja untuk lain kesempatan mungkin saya akan membuatkan tutorial untuk konfigurasinya jadi saya hanya menggunakan 3 konfigurasi ini namun menurut saya 3 konfigurasi ini sudah cukup ya sudah 30 GB untuk 1 hari pemakaiannya nanti untuk konfigurasi ini saya kirimkan aja di deskripsi nanti teman teman bisa copy paste saja untuk ini ke masuk ke new terminal kemudian nanti copy paste saja nah konfigurasi ini itu kita mengandalkan ICMP sebagai ping paketnya nah untuk browsing juga iya disini saya hanya mengatur pada Qs kemudian memprioritaskan fungsi ini jadi untuk TCP kemudian untuk UDP saya bagikan ke bawah untuk ping saya prioritaskan ke bagian atas jadi dia akan memprioritaskan ping dari ICMP ini gitu simple sih untuk konfigurasinya hanya ini saja seperti ini saja membuat 3 konfigurasi yaitu untuk UDP kemudian TCP kemudian untuk ICMP namanya membedakannya adalah untuk ICMP nya saya prioritaskan untuk nomor 1 ya disini membedakannya adalah disini pada advance prioritanya itu prioritnya itu harus 1 jadi misalkan nih misalkan saya nyaman memberikan konfigurasi ini ini saya nanti pastikan di deskripsi kemudian teman teman setelah melakukan di new terminal memastinya teman teman bisa masukkan ke plus kemudian nanti bisa untuk general Q itu misalkan bisa pilih ping kemudian pada targetnya masukkan IP dari lokasi yang ingin dipilih access pointnya misalkan ya terserah sih terserah teman teman nanti bisa kalau saya bisa lakonnya seperti ini saja misalkan ada CP300 ada di tenda misalnya pilih di tenda kemudian masuk pada advance nah untuk paket marknya nanti tinggal pilih ping paket misalkan saya ingin paket ping ini diprioritaskan nomor 1 ya cukup di prioritenya itu pilih 1 pilih 1 setelah itu klik apply dan ok maka nanti akan muncul ping seperti ini gitu simple dan tidak susah untuk teman teman praktekan kemudian untuk yang lainnya juga ya untuk paket mark lainnya ini ada UDP kemudian prioritenya 1 untuk UDP saya pilih prioritenya 8 yang penting adalah untuk pingnya itu UDP saya memprioritaskannya itu adalah 1 maka ini untuk hasil dari konfigurasi yang sudah saya terapkan stabil di bawah 100 seperti itu ya simple saja mungkin itu saja nanti saya pastikan di komentar saja ya untuk scriptnya dan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati